Pertama lagi, bagi yang sudah angkat tangan ya, Bapak Albert, dipersilahkan Pak untuk bertanya secara langsung. Baik, terima kasih. Ijin bertanya Pak, tadi Bapak mengunggapkan ada beberapa alasan ketika menerjemahkan ulang Alkitab. Salah satunya itu adalah teks sumber. Mungkin saya kurang dengar Pak, apakah teks sumber yang dimaksud ini ada penemuan manuskrip baru, sehingga kemudian lain merevisi terjemah sebelumnya atau bagaimana? Karena ada, saya pernah mengikuti presentasi dari seorang teolog biblika juga Pak, yang mengatakan karena manuskrip ini terus-menerus ditemukan, lalu kemudian terjemahannya itu diperbahagia terus-menerus karena ada penemuan-penemuan manuskrip yang baru. Lalu dia mengatakan bahwa Alkitab kita ini berarti belum final, karena akan terus-menerus direvisi kembali terkait dengan teks sumber yang ditemukan yang baru, termasuk kitab Nahum katanya yang baru-barusan ditemukan manuskripnya itu. Bagaimana dengan itu Pak? Lalu, kitab Nahum katanya. Saya pernah ikut presentasi dari seorang dosen biblika Pak. Kemudian yang saya tanyakan, TBLI 2 ini mengajuk kepada teks sumber yang mana Pak? Apakah tetap sinaitikus Vatikanus atau yang mana Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini ya. Saya jawab langsung saja. Ya, apakah memang kita selalu mengikuti perkembangan studi tekstual? Ya, tapi jangan salah menduga. Bukan berarti setiap kali penemuan manuskrip baru itu langsung akan diperhitungkan. Karena, ya, saya ambil sebuah contoh ya, supaya sedikit lebar ditempatkan dalam konteks luas. Ketika naskah-naskah laut mati ditemukan, itu ada semata euforia. Kalau kita ikut naskah laut mati, karena ini naskah tertua yang kita miliki, 2.200 tahun lagi. Sedangkan naskah sebelumnya yang dijadikan penoman untuk terjemahan, itu kira-kira 1.000 tahun. Jadi, ada jarak 1.200 tahun, tidak tahun-tahun ya. Nah, tapi dalam perkembangan kemudian dan hasil KJ menunjukkan, di antara naskah laut mati pun ada yang sektarian. Jadi, tidak semuanya jernih naskah-naskah itu. Jadi, penyalinan itu juga dimotivasi oleh bermacam-macam pandangan teologis dari kelompok penyalinnya. Nah, disinilah yang membuat orang kemudian lebih bernuansa, mempertimbangkan temuan-temuan ini. Jadi, kalau misalnya saya sendiri belum sampai meneliti secara detail ya, yang sudah meneliti secara detail ya, mau setua apapun sebuah manuskrip, tetap harus diuji sebelum temuan itu bisa menjadi bagian dari Alkitab. Jadi, kita itu enggak seperti, apa namanya ya, orang yang latah gitu ya. Wah, ada yang kuno. Kelip-kelim seperti itu banyak terjadi, dan satu persatu rontok. Jadi, sekali lagi, kalangan pakar biblika biasanya seperti itu, diperlukan waktu menedapkannya, seorang tidak terbunuh menghasilkan sebuah konkursi. Jadi, izinkan saya mengatakan, supaya kita tidak ragu-ragu, sebenarnya teks Ibrani, Yunani, Aram yang kita miliki ini, sangat-sangat stabil. Kalaupun ada perbaikan-perbaikan, itu bersifat menajamkan, misalnya, kalau ada yang pulang jelas, kabur, tiba-tiba jadi, oh ya ini, naskah yang sudah teruji ya, lagi-lagi sudah teruji dulu ya, ternyata bisa menolong kita untuk membuatnya menjadi lebih cernih, itu kita akan lakukan. Jadi, belum ada satu bagian yang betul-betul secara radikal membuat kita harus mengubah pandangan teologi kita, misalnya, tentang Alkitab. Nah, tentu ada, kadang-kadang, apa ya, semacam competing theories, atau hypothesis, hipotesis saja berkompetisi, dan ada posisi-posisi di mana, secara tekstual, pilihan-pilihannya seimbang gitu. Misalnya, dalam kisah dua anak, yang sama-sama menghadap bapanya ya, eh, bapak yang datang kepada dua anak, sempatnya dengan dua anak, itu ada dua tradisi yang berbeda. Ya, mana yang menjawab ya, mana yang menjawab tidak. Ya, dan itu diwakili oleh berbagai manuskrip. Dan kasus seperti itu, ketika bukti tekstualnya kurang lebih seimbang kekuatannya, bobotnya, yang paling baik kalau kita berintegritas ya, secara kedenis ilmiah, kita tetap cantumkan salah satu pilihannya, tak perlu kita juga beri catatan. Apakah itu catatan kaki atau catatan akhir, ada juga manuskrip dan demikian. Nah, ini yang terjadi juga dalam TB2 nanti. Terkait dengan kelompokan tadi. Itu salah satu contoh tekstual yang sangat signifikan. Perubahannya. Apakah anak pertama itu jawab ya, atau tidak? gitu ya. Kalau dilihat dari segi logika cerita, tentu ya, justru anak pertama menjawab tidak, maka bapaknya pergi ke anak kedua, akan begitu. Ya. Nah, ada juga manuskrip mengatakan anak pertama menjawab ya, tapi tidak melakukan, maka bapak pergi kepada anak kedua. Ya. Yang menjawab tidak, ternyata melakukan. Jadi, disitulah kita harus mencermati dari segi lembun naskah ya. Mana yang lebih mungkin, yang, tapi kalau ada posisi seperti itu, kita harus terbuka pada dua tradisi tadi. Nah, bagusnya begini, apapun yang menjadi kesimpulannya, apakah anak bertahun jawab ya, atau tidak, dan sebaliknya, konklusinya itu yang tetap sama. Konklusinya mau mengatakan, siapa yang melakukan tanda bapak itu yang benar. Jadi, itu tidak membuat konklusi utamanya, gitu. Saya kira itu penting, supaya kita tidak langsung merasa bahwa kitab kita ini, manuskrip-manuskrip tekstnya itu keruh, gitu. Saya rasa seperti itu. Jadi, pertemuan yang dilakukan oleh lembaga kitab Indonesia dan juga lembaga-lembaga kitab di seluruh dunia, itu didasarkan pada edisi-edisi yang disusun oleh para tekstual. Misalnya, yang bahasa Hebrani, tentu kita masih mengacu pada tradisi Masoret, dan itu Biblia Hebraikat Surga Tensia. Dan sedang disiapkan satu edisi yang lain lagi, yang terbaru tapi belum lengkap. Itu namanya Biblia Hebraikat Tinta. Jadi, kami meskipun belum lengkap, beberapa jilid yang sudah tersedia itu kami lirik untuk melihat apakah ada hal-hal yang signifikan untuk diperhitungkan di dalam proses pembaruan ini. Untuk penyajaran baru, kita mengacu pada The Great New Testament yang sebenarnya merupakan edisi yang diambil dari Nestle Island, edisi terakhir. Jadi, begitu cara kita bekerja. Kita selalu memanfaatkan hasil-hasil baik yang sudah dikerjakan pada zaman ini. Zaman punya kontribusinya, tapi biasanya lebih banyak refining, memperhalus, memperkajam. Begitian yang bisa saya sampaikan, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.